Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel marhut mertua harahap spd pada video kali ini saya memberikan cara menghilangkan adanya potensi angin para tubuh yang bisa mengganggu kesehatan ya teman teman ya seperti yang kita ketahui bahwa apabila terjadi penumpukan angin di tubuh bisa mengganggu kesehatan dan apabila penumpukan angin terlalu banyak bisa juga berpotensi adanya angin duduk ataupun angin ahmar teman teman ya jadi bekam ini bisa juga sebagai salah satu cara alternatif ataupun cara untuk menghilangkan angin dengan cara seperti di video tetapi ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih teman temannya ataupun sudah profesional sedikit kita bicara tentang bekam ya teman temannya bekam ini memiliki beberapa fungsi ataupun manfaat bisa juga menghilangkan toksin darah kotor bisa juga melancarkan penerahan tubuh ya teman teman ya ataupun bisa juga menghilangkan angin seperti ini mengobati rasa lelah ataupun yang capek yang encok bisa juga diobati dengan cara berbekam tetapi tidak asal bekam ya teman teman ya itu perlu diperhatikan dan di video ini terlihat-terlihat sangat banyak lubang bekam yang kita bekam disini ini adalah cara mengelorkan angin karena pada tubuh yang dibekam ini sudah betul-betul anginnya merata semua tubuh karena sedikit tentang yang kita bekam di video ini adalah kawan kita seorang kuris DNA ya teman teman ya jadi bekam ini sangat cocok dilakukan untuk tadi dimana bisa juga apabila tubuh terasa lemas ataupun capek ataupun apabila terjadi penampukan toksin ataupun racun para tubuh maka dengan bekam ini salah satu cara untuk mengeluarkan bekam tersebut itu bisa digunakan dengan bekam basah ya teman teman ya disini walaupun banyak dilihat titik lubang yang kita bekam disini ini tidak semuanya kita buat bekam basah hanya beberapa kali nanti kita buat nanti bekam basah artinya darahnya dikeluarkan karena di video ini kita fokus pada bekam mengeluarkan angin ya teman teman ya ini sudah betul-betul anginnya penuh pada tubuh ini jadi teman teman yang mau berbekam itu saya sendiri menyampaikan bahwa jangan asal berbekam lihatlah tempat bekam itu ataupun berbekam lah pada orang-orang yang sudah terlatih ataupun yang sudah profesional ya teman teman ya karena apabila nanti berbekam pada orang-orang yang tidak profesional ataupun belum terlatih dikhawatirkan nanti adanya akibat yang lain yang ditimbulkan oleh karena yang ditimbulkan oleh pembekaman tadi ataupun bekas bekam jadi bekam ini tidak asal bekam saja karena pada tubuh itu banyak syaraf ada beberapa ada syaraf ya teman teman ada syaraf yang tidak boleh asal sembarangan kita bekam nah oke untuk di video ini bisa dilihat sudah puluhan titik bekam seperti yang saya jelaskan dari awal tadi bahwa tidak semuanya kita bekam basah ya teman teman ya dan bekam ini ada berbagai macam cara bekam yang saya katakan sendiri seperti adanya bekam dengan tando teman teman ya ada juga yang menggunakan dengan tando kerbau ataupun tando yang lain ada juga bekam yang menggunakan seperti ini kop ya teman teman ya ada juga bekam yang menggunakan gelas yaitu pemakanan pada gelas sedikit penguapan dan ini menggunakan kop ada juga bekam basah itu digunakan menggunakan desilet ataupun pakai pisau tetapi pada video ini adalah menggunakan jarum ya teman teman ya jarumnya tidak terlalu besar hanya seperti jarum kalau kita itu cek darah ya teman teman ya dan ini tidak asal cek cek aja tidak ada triknya dan ada caranya makanya kalau teman teman belum melatih dilatih ataupun belum ada kemampuan dibilang hal bekam ini jangan coba-coba membuat bekam sendiri tanpa adanya pelatihan ataupun adanya bimbingan dari orang-orang yang sudah terlatih ya teman teman ya selamat menikmati 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 selamat menikmati